Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzdal Mawang Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Mengenai informasi Cara mendaftar dan penggunaan Tanda tangan elektronik Atau TTR Kementerian Agama Untuk petunjuk Teknis teman-teman nanti Bisa kalian download di bawah Di skripsi video ini kami cantumkan Link downloadnya melalui Media pair terkait Surat edangan nomor 39 Tahun 2020 Tentang petunjuk teknis penggunaan Tanda tangan elektronik di lingkungan Kementerian Agama Jadi teman-teman Bagi satuan kerja Yang belum mendaftar TTR Kemenak ini Langkah awalnya kita harus Menaukan pendapatan akun terlebih dahulu Di halaman tte.kemenak.co.id Coba kita akses teman-teman Halaman TTR nya Di sini sudah kami akses teman-teman Halaman TTR tadi Di bagian awal Untuk melakukan login Dan pendapatan ada pengumuman Silahkan dibaca pengumuman ini teman-teman Karena di sini ada petunjuk teknisnya Atau video tutorialnya Dari fitur registrasi akun Fitur upload dokumen Fitur parap Dan fitur tanda tangan elektronik Lihat di sini untuk melihat Tutorial videonya teman-teman Ini kami tutup saja teman-teman Kita coba melakukan akses Untuk login dan melakukan pendapatan Jika sudah punya akun Tinggal klik masuk teman-teman Jika belum Tentunya kita mendaftar Dengan mengklik tautan ini Tinggal di klik teman-teman Di sini ada Formel yang harus dilengkapi Atau diisi Untuk melakukan pendapatan Status kepegawaian Sudah jelas Pilihannya teman-teman Ada ASN dan non-ASN Silahkan disesuaikan Untuk NIP Sudah jelas juga teman-teman Tinggal diisi Klik Cik NIP Untuk nomor induk Kependudukan atau NIP Sudah jelas teman-teman Isiannya Kata sandi disini Selamatnya Silahkan disesuaikan Sudah jelas juga Keterangannya Ulangi kata sandi Sudah jelas Alamat Alamat Surah atau email Kemenak Disini menggunakan Domain Atkemenak.gud.id Untuk emailnya Pastikan emailnya Aktif teman-teman Karena informasi Dari BSNI Akan dikirim Melalui email itu Ini teman-teman Domainnya Mail.kemenak.gud.id Pastikan tadi aktif Untuk email ini tadi Foto dan tangan Disini ada Keterangannya teman-teman Silahkan dibaca KTP juga sudah jelas Keterangannya Surat rekomendasi Disini yang kami akan Sampaikan teman-teman Terkait masalah Surat rekomendasi Ada di Petunjuk teman-teman Coba kita buka Petunjuknya Terkait Surat rekomendasi Ini ketengahannya Untuk instansi daerah Surat rekomendasi Dikeluarkan oleh Pejabat Minimal Setingkat Eselen 2 Untuk instansi Kompeten Agama Pusat Surat rekomendasi Dikeluarkan oleh Kepala Biro Hubungan masyarakat Data dan Informasi Surat rekomendasi Ditangani-tangani Dan dibuat Dengan tipe Dokumen PIDI maksimal Tadi 400 KB Disini maksimalnya Itu Tengahnya Surat rekomendasi Nanti silahkan Ditanyakan Dan dikoordinasikan Terutama dengan Bidang kepegawaian Biasanya Di Kemana Kalupaten Kota Terlebih dahulu Ditanyakan Dan dikoordinasikan Tadi Bagaimana Terkait Surat rekomendasi Ini Untuk contohnya Ada Dilampirkan Di bagian Belakang Ini Surat rekomendasi Penghantan Pendenggitian Sertifikat Elektron Oke Seperti itu Terkait Masalah Surat rekomendasi Nanti Jika Sudah Diisi Semuanya Klik Daptar Langkah Selanjutnya Akan Masuk Pesan Masuk Ke Email Yang Kita Daptarkan Tadi Cik Di Email Kemenak Tadi Jadi Bagi Teman Teman Yang Lupa Pasut Email Kemenak Bisa Diklik Lupa Pasut Nanti Caranya Seperti ini Teman Teman Jika Lupa Pasut Email Kemenak Masuk Ke HTTPS SSO Kemenak Nanti Silahkan Menggunakan Password Absent Atau Simpe Simpe 5 Biasanya Jika Lupa Nanti Ada Menu Pattern Password Di Bagian Bawah Teman Teman Jika Lupa Password Untuk Domain Add Kemenak Tut ID Tadi Karena Tadi Informasinya Setelah kita Mendaftar Masuk Ke Email Yang kita Daptarkan Tadi Langkah Selanjutnya Tinggal Ikuti Teman Teman Pengusus Dan Juga Dibaca Tadi Dilihat Petunjuk Tutorial Yang Ada Di Bagian Depan Pengumuman Tadi Dan Juga Di Pedumani Petunjuk Teknis Ini Tadi Oke Saya Sampaikan Terkait Masalah Tadi Tangan Elektronik Kementerian Agama Maaf Jika Ada Penjelasan Yang Kurang Tepat Atau Ada Yang Salah Semoga Manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh